Halo, jumpa lagi dengan saya Arief Setiawan, kali ini saya akan membahas tentang 4 level finansial Penasaran kan? Jadi apa sih level-level? Kita ada di level mana sekarang dan kita ke depan tujuannya pada level apa? Pertama, ada level finansial yaitu financial security, artinya kondisi keuangan kita cukup untuk menutupi biaya bulanan Seperti kita bekerja, uang kita sudah habis untuk biaya bulanan, nah itu masuk ke level pertama, financial security Yang kedua adalah financial vitality, setelah kebutuhan pokok sudah tercukupi, masih memiliki dana untuk beberapa hal tersial Seperti liburan, nonton film, beli barang, beli handphone, nah ini ada di level yang kedua Yang ketiga adalah financial independence, yaitu memiliki kehidupan yang nyaman tanpa harus bekerja hanya dengan hasil investasi Istilahnya biarkan aset yang bekerja Level ketiga ini mirip seperti financial freedom, cuman disini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Banyak yang mengartikan salah disini, orang bilang financial freedom hidup dengan passive income, aset yang bekerja Namun hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Ini mirip halnya seperti kita mempunyai kontrakan rumah, kita tidak bekerja, lalu kita hanya untuk makan lah, ibaratnya seperti itu Yang keempat yaitu level tertinggi yaitu financial freedom, yaitu dari hasil investasi kita atau aset yang kita punya Itu sudah cukup untuk membiayai kehidupan dan juga meng-cover gaya hidup kita Misalnya untuk liburan, traveling, membeli barang-barang yang kita suka, kita tanpa harus memikirkan berapa sih harganya Namun uangnya dari passive income, membeli gadget, segala macam Nah, semua orang ingin di financial freedom Apakah semua orang bisa financial freedom? Saya bilang kemungkinan sangat bisa Terutama bagi anak-anak sekarang yang usianya masih di bawah 20 Masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari yang itu bisa menghasilkan uang untuk di masa yang akan datang Kita hidup di zaman yang sekarang serba modern ya Dengan handphone kita bisa menghasilkan uang Bisa dari mulai berdagang online, bisa juga untuk berinvestasi Yang pasti berinvestasi di tempat yang aman, nyaman Contoh ada di Hots dan Navi Lalu bisa juga nanti kita berinvestasi ke investasi yang lebih bermodal tinggi Bisa juga seperti franchise, bisa seperti kita membeli properti untuk disewakan dan sebagainya Di zaman sekarang tentunya juga banyak tantangan Namun di era yang sekarang kita perlu banyak belajar Terutama bagi generasi muda yang masih punya waktu, luang untuk belajar Membangun relasi, koneksi, segala macam Itu sangat lebar untuk menuju ke level keempat sendiri Bagi teman-teman yang di sini mungkin usianya sudah usia yang tidak produktif Apakah bisa? Sangat bisa juga Apalagi teman-teman yang masih bekerja Mulai sekarang cobalah bangun aset Kita mempunyai pendapatan, kita harus menyesehatkan cash flow kita dulu Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan Dari mulai hal kecil dulu, baru kita alokasikan ke investasi yang aman Bisa di reksadana, saham yang aman, yang mempunyai kinerja bagus, ataupun ke instrumen lainnya Semoga di sini segera ada di level yang keempat, financial freedom Jangan lupa like, komen, dan share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!